Minggu 3 Desember 2023 Minggu 3 Desember 2023 merupakan Hari Disabilitas Internasional yang digelar oleh Universitas Hasanuddin. Kegiatan tersebut bertujuan untuk merayakan Hari Disabilitas Internasional sekaligus mengkampanyekan bahwa Universitas Hasanuddin menerima dan membuka ruang kepada para penyandang disabilitas untuk bisa berkuliah. Pelepasan Jalan Sehat dan aksi kampanye Hari Disabilitas Internasional di lokasi CFD Sport Art and Culture Park Campus Unhas dipimpin langsung oleh Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSC atau yang akrab di Sapa Prof. JJ. Terlihat Prof. JJ ikut berkampanye sambil mendorong kursi roda Megawati, mahasiswa di Fabel Fakultas Ilmu Budaya Unhas. Dalam kesempatan tersebut, sejumlah teman-teman penyandang disabilitas hadir dalam acara tersebut bergembira sekaligus menikmati Car Free Day. Pertama hari ini adalah Hari Disabilitas Internasional, ya HDI, sehingga pimpinan universitas, saya pimpin langsung untuk turun, memeriahkan dan juga menyemangati ya teman-teman di Fabel yang lumayan banyak hadir pada hari ini untuk bergembira di kampus kita sambil menikmati Car Free Day. Di samping itu kita juga kemudian membuat banyak aksi-aksi yang dilakukan sendiri oleh anak-anak kita, saudara-saudara kita dari kelompok disabilitas yang bergabung dengan yang lain, sehingga kampus inklusif bukanlah hanya sekedar kata, bukan hanya sekedar semboyang, tapi harus terasa, dirasakan betul oleh teman-teman di Fabel yang selama ini bertahun-tahun kampus ini sudah hadir, tapi hari ini insya Allah dan ke depan akan semakin terbuka kampus ini untuk keluarga besar kita yang sudah lama kita lupakan ya dalam tanda kutif, ya mungkin diperhatikan tapi belum terlalu signifikan. Nah kita berharap ke depan kita akan semakin terbuka dan semakin profesional di dalam menjadikan kampus ini kampus inklusif, kampus ramah terhadap di Fabel dan juga tentu masyarakat, Universitas Sanudin, para pimpinan, para keluarga besar, Universitas Sanudin juga semakin menyadari akan kehadiran saudara-saudara kita yang baru bergabung menjadi keluarga besar UNHAS dan kami pun akan menyiapkan dan melakukan berbagai kegiatan riset juga terkait dengan bagaimana mengoptimalkan fasilitas yang ada, bagaimana mengobati dan preventif terhadap hal-hal yang menyangkut masalah fisik dan juga kejiwaan yang terkait dengan anak-anak bangsa ke depan. Acara ini dimeriahkan dengan berbagai persembahan dari mahasiswa disabilitas UNHAS dan Sekolah Luar Biasa Autis Makassar. Mulai dari puisi bahasa isyarat oleh Fitra Ramadan, mahasiswa disabilitas UNHAS. Bahkan dalam kesempatan itu, Rektor UNHAS meminta untuk diajari berbahasa isyarat oleh Fitra. Selain itu, persembahan lagu oleh Tiara Ramadhani Sianjar dan Muhammad Geriandi Trisanda menjadi persembahan khusus untuk menghibur para tamu yang hadir. Dan yang tak kalah menarik adalah penampilan chicken dance oleh anak-anak dari SLB Autis bersama Rektor UNHAS yang turut-larut bernyanyi dan berjoget bersama para teman penyandang disabilitas. Ya, tujuan pelaksanaan Hari Disabilitas Internasional ini pertama-tama adalah untuk mengkampanyekan bahwa UNHAS sudah menerima dan membuka ruang yang seluas-luasnya untuk difabel bisa berkuliah. Kami melalui perayaan ini juga melibatkan seluruh sipitas akademika yang telah memiliki perspektif baru tentang disabilitas untuk sama-sama membangun komitmen tersebut. Kedepan kami ingin UNHAS lebih terbuka lagi bahkan dalam proses penerimaan mahasiswa baru nanti itu difabel bisa melalui jalur umum dan tidak harus tes di tempat lain. UNHAS akan menyediakan ruang yang akses untuk teman-teman difabel baik netra, tuli, maupun fisik. Mewujudkan Universitas Hasanuddin sebagai kampus inklusif dan ramah difabel gerakan tersebut menjadi wadah agar masyarakat khususnya keluarga besar UNHAS dapat lebih menyadari kehadiran keluarga baru UNHAS untuk mengoptimalkan persiapan fasilitas pengobatan preventif untuk para mahasiswa penyandang disabilitas.